Selanjutnya Tribuners selalu mengajak Anda ke Kuningan Jawa Barat untuk melihat satu destinasi baru di sana. Nama lokasinya adalah Chaimori Sarailen. Di sini Tribuners bisa melihat banyak sekali miniatur kota dan tentunya bisa sekaligus menjadi sarana edukasi. Selain itu juga ada banyak sekali fasilitas-fasilitas lain yang menjadi daya tarik pengunjung. Lokasinya yang berada di ketinggian 1.500 mdpl ini membuat suasananya sejuk dan tentunya sangat nyaman serta pemandangannya yang begitu indah. Selengkapnya sudah ada Ahmad Ripai di sana selamat sore. Sore Ratu. Baik, Ripai boleh dijelaskan soal konsep wisata edukasi ini kenapa sih tempat wisata baru begitu ya tapi dibuatnya konsep wisata edukasi gitu. Kenapa? Silahkan Ahmad Ripai. Baik, bisa saya jelaskan untuk wisata terbaru ini merupakan pemilik daripada kondok Cepinus yang diketahui bernama Bugun. Pak Bugun ini melakukan terobosan-terobosan untuk menambah destinasi wisata di Kabupaten Kuningan ini dengan konsep edukasi wisata ataupun wisata edukasi. Begitu Ratu. Baik, lalu kenapa yang dipilih adalah konsep wisata edukasi? Terpilihnya konsep wisata edukasi ini merupakan salah satu terobosan terbaru pemilik, owner pemilik daripada kondok Cepinus. Dimana diketahui wisata edukasi ini memberikan pendidikan secara dini terhadap pengunjung baik tingkat sekolah dasar maupun anak-anak di bawah umur. Di sana disediakan fasilitas pendukung pendidikan seperti kantor polisi, kantor pemadam kebakaran dan rumah sakit serta fasilitas lainnya. Tidak lupa disediakan pula mini zoo ataupun kebun binatang kecil. Begitu Ratu. Baik, kemudian selain fasilitas-fasilitas yang sudah disebutkan oleh RIPAI, tadi ada kantor polisi, ada zoo, mini zoo juga di sana. Adakah fasilitas lain yang mungkin menjadi daya tarik untuk para pengunjung RIPAI? Untuk fasilitas lain itu disediakan juga penginapan, kemudian aneka kuliner, serta pendukung kuliner lainnya seperti minuman khas daerah kuningan yang begitu dikenal dengan sebutan jeruk nipis pras ataupun jeneper. Dan untuk makanan khas juga tersedia ada tape ember gitu, kemudian makanan-makanan khas lain yang berada di Kabupaten Kuningan. Begitu Ratu. Baik, lalu ini kan sebuah destinasi wisata yang baru dibuka begitu ya di Kuningan, Jawa Barat. Lalu seperti apa nantinya pengembangannya? RIPAI boleh diceritakan rencananya? Rencana pengembangan ini masih dalam pembangunan. Saat diwawancarai dengan pemilik langsung itu pembangunan berlangsung sekitar untuk presentasi pembangunan itu berada di kisaran 70% dan akan segera launching itu di tahun 2022 pada bulan Maret mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pelayanan ataupun sosialisasi terhadap bangunan wisata baru ini. Pihak pemilik juga telah menyediakan tempat-tempat yang sudah memang menjadi lokasi kunjungan yang dikenal dengan Pondok Cepinus. Di mana Pondok Cepinus ini memiliki banyak tempat-tempat untuk dilakukan foto selfie dan pengambilan-pengambilan video konten dan lainnya. Begitu Raku. Baik, baik terakhir ini mungkin yang paling penting ya RIPAI untuk Chai Mori Sarai Land ini. Ini berada di mana tepatnya dan untuk menuju ke sana aksesnya seperti apa RIPAI? Silakan. Untuk Chai Mori Sarai Land ini berada di ketinggian sekitar 1.500 meter dari permukaan laut. Di mana lokasi ini berada di kaki gunung dan merupakan kawasan jalur pendakian Gunung Cermai. Melihat jarak tempuh untuk dapat berkunjung ke lokasi tersebut dari pusat kota itu sekitar 30 menit dan bisa dilakukan dengan jasa angkutan umum ataupun yang sering dikenal dengan ojek online. Begitu Ratu. Bersambang dari kota kino cuma untuk pre-insiran dan tempat ini berbeda. Ini namanya Sarai Land, Sarai Land dia. Jadi namanya berbeda, terus pre-insiran lebih berbeda. Bapak, Bapak, Bapak. Ini konsep kedepannya yang mengarahnya ke edukasi ya. Jadi disini kita mau bikin edukasi buat terutama buat anak-anak TK, SP, 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 SP juga bisa. Jadi mengarahnya itu edukasi, konsepnya ini kota mini. Jadi nanti disini, seolah-olah ini kota, kita bikin kota mini, tapi di dalamnya minyakur-minyakur anak-anak disini ada kota. Jadi semua kantor-kantor yang ada di kota mini di luar tadi disini ada semua, contohnya ada kantor polisi, ya tapi anak-anak. Baik, baik. Terima kasih Rifai atas informasinya hari ini untuk Anda Tribuners. Ini bisa mampir-mampir ya, ke Cahimurisareland, meskipun belum sepenuhnya jadi begitu, tapi tetap masih ada beberapa lokasi yang bisa Anda kunjungi. Terima kasih Rifai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.